Nah kalau kan gini, kalau misalnya pria tidak mengeluarkan spermanya, kan nanti bisa kanker prostat. Kan kalau gini, kalau di segi medis ya, dari segi medis, dari segi psikologis, masturbasi itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdampak buruk selalu, gitu loh. Itu bisa juga ada dampak-dampak lainnya, positifnya, gitu. Kita jadi bisa kenal sama tubuh kita. Bener nggak? Maksudnya gimana? Lebih, kalau buat cewek mas, ya nggak? Kalau buat cewek? Kalau buat cewek nih, kalau misalkan kita nggak pernah bener-bener stimulasi tubuh kita seperti apa, gitu. Kita taunya gimana, apa yang kita suka. Oh, iya, iya, iya. Nanti kan bingung kita ngomong ke pasangan bagaimana, gitu kan. Iya, bener, 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 bener. Nah, oh sukanya apa? Nggak tahu, gitu kan. Jadi kadang-kadang itu juga ada hal-hal yang bisa kita dapat tuh. Tapi segala sesuatu yang berlebihan, gitu ya. Tidam.